Oke mulai ya, sudah terlihat presentasinya, share screen. Sudah Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum kali ini kita membuat shell, di unique shell, shell sederhana ya. Jadi fiturnya cuma buat menjalankan program lain dan fitur yang lain nanti. Jadi shell itu misalnya yang kemarin ada bash, kayak gini. Nah ini fiturnya banyak nih, kita bikin yang shell sederhana. Kalau yang bash ini kita bisa ada fitur untuk programmingnya. Oke, jadi cara kerja shell membaca masukan dari pengguna, kemudian dipisah per kata. Misalnya perintahnya ps-main-main forest nanti dipisah per kata. Nanti tiap argumennya masuk ke fungsi exec, yang exec v yang kemarin. Kemudian setelah itu dari parent, dari shell-nya dia membuat proses child dengan for. kemudian child-nya menjalankan perintah pakai fungsi exec dengan argumen yang masukan dari pengguna tadi, yang sudah dipisah per kata. Jadi kenapa harus dipisah? Karena exec itu masukannya, parameternya itu harus dipisah per kata. Beda dengan sistem. Kalau sistem kan langsung aja, satu string utuh. Kemudian parent-nya ngapain? Parent-nya nungguin child-nya sampai selesai. Panggil wait. Kemudian balik lagi ke nomor satu. Kalau child-nya sudah selesai, balik lagi parent-nya, shell-nya menunggu perintah dari pengguna. Oke, ini ilustrasinya di kuliah sudah. Jadi nanti kita pakai sistem call fork untuk membuat proses baru, salinan. Ini parent-nya langsung panggil wait. menunggu child-nya selesai. Oke, kemudian di child dia panggil exec untuk menjalankan program yang berbeda. Terus kalau sudah selesai, panggil exit biar kembali ke parent-nya. Biar child-nya dibebaskan dari memori. Oke, tugasnya ada di buku, jadi saya samakan aja. Ada di project 1, part 1, halaman 157, yaitu membuat shell. Terus saya sudah buat template-nya yang di link yang nomor 2 ini. Terus nanti kalau sudah, kumpulkan di LMS sebagai tugas. .c ya, jangan exe-nya. Terus paling lambat, ini saya ubah jadi nanti malam, jam setengah 11. Oke, terus template-nya ada di, klik aja di LMS, ini sama nih. Kemudian untuk test case, cobakan yang ini. Jadi nanti penilaiannya pastikan nggak ada proses zombie. Kalau ada proses zombie, minus 10. Kemudian pastikan parameter perintah berfungsi. Parameter itu yang di belakang perintahnya. Jadi misalnya kalender tahun 2020, kal itu nama perintahnya, parameternya adalah 20-20. Itu parameternya. Kemudian nanti tambahan fitur CD, change directory, dan exit untuk keluar dari shell-nya. Jadi cobakan yang test case ini. Untuk ngecek zombie proses nanti ada test case perintah PS. Nanti kelihatan ada zombie atau nggak. Terus template-nya yang di link yang di bawah sini. Oke, silakan di klik dulu link-nya. Terus di copy ke editor masing-masing. Nanti saya contohkan yang awalnya nih. Ini sudah saya kasih komentar. Tinggal di lengkapi saja. Oke, editor. Oke, silakan dibuka editornya. Kita bahas sama-sama dulu yang awalnya. Oke, sudah. Sudah buka editornya. Sudah di copy. Ada yang belum? Atau ada pertanyaan dulu tentang tugasnya? Ini nanti saya jelaskan di... Saya bantu di awal. Kemudian nanti diteruskan oleh ASPRAG. Jadi nanti masing-masing ke ruang P1, P2. Silakan berpisah. Nanti P1 masuk ke P1, P2 masuk ke P2. Terus kalau ada kesulitan, selanjutnya ditanyakan ke ASPRAG. ASPRAG. Kata saya juga ada di sini nih, di P1. Oke, sudah ya. Ini saya lanjut ke... Contoh kodingannya. Jadi ini template-nya. Kemudian kalian lengkapi yang di komentar ini. Di satu baris komentar, satu baris kode. Jadi kalian cuma lengkapi... Berapa nih? Ya, sekitar belasan baris saja untuk bikin shell. Kemudian saya sudah buat fungsi pembantu helper function untuk memecah string per kata. Nama fungsinya split word. Jadi nanti ada string yang panjang. Kemudian akan dipecah. Hasilnya disimpan ke variable words. Termeter kedua. Misalnya stringnya cal, kemudian cal, 7, 20, 20. Nanti akan dipecah jadi tiga kata. Jadi disimpan di array words ini. Ini kayak fungsi split di Python nih. Terus saya split-nya berdasarkan spasi. Jadi dipecah per kata atau newline. Oke, ini gak usah dipusingkan. Yang penting perilakunya kita tahu. Split words itu memecah. Masukannya adalah parameter pertama string menjadi berkata. Oke, terus masuk ke main. Ada variable command. Ini adalah masukan perintah dari user. Nanti disimpan ke variable command. Ini batasannya 80 karakter. Kemudian ini ada variable argument. Jadi ini untuk menampung pecahan dari command tadi. Ini udah dipecah per kata. Pakai fungsi split yang di atas. Kemudian untuk shell sendiri. Dia looping terus-menerus. Jadi kalau kalian buka program shell. Nah ini tetap jalan terus nih. Dia nungguin input dari user. Kayak ini. Misalnya saya inputin PS. Terus dibaca oleh shell-nya. Kemudian dia buat proses baru. Proses child. Terus proses child-nya exec program PS. Bentar. Terus sudah selesai child-nya. Balik lagi ke parent. Kayak gitu. Jadi ini jalan terus nih. Dia akan jalan terus sampai kita panggil perintah exit. Nah itu perintah built-in. Jadi kalau ketemu exit. Shell-nya akan berhenti. Jadi looping terus-menerus sampai ketemu exit. Oke. Yang pertama adalah cetak prompt. Ini gampang aja nih. Prom-nya terserah kalian. Biasanya kan dolar. Kasih spasi kayak gini. Ini prompt-nya nih. Jangan dikasih new line. Jadi ya terserah sih prompt-nya mau apa. Terus jalanin. Oke masih kayak gini. Jadi nge-print aja. Terus setelah itu baca string perintah. Berarti kita bisa pakai. Kalau string itu pakai scanf. Kalau scanf per kata ya. Scanf persens itu per kata. Kalau mau satu baris utuh itu pakai gates. Atau yang lebih secure f-gates. Karena kita bisa set maksimal berapa karakter yang kita baca. F-gates. Terus hasilnya disimpan ke mana? Ke variable comment. Kemudian maksimal berapa karakter. 80 tadi yang comment. Ini harusnya jangan di hard cut kayak gini ya. Pakai konstanta kalau bisa. Tapi ini one off aja. Jadi cepet aja nih ya. Terus file-nya dari mana? Kita mau baca dari mana? Nah dari standar input. Gini. Kalau kalian pakai fungsi gates. Nanti ada warningnya. Kalau di compiler. Karena dia nggak aman. Nggak ada batasannya. Oke kita jalanin lagi. Ini udah promptnya. Terus perintahnya. Misalnya vs. Nah baru gitu aja. Baru baca perintahnya aja. Terus kalau mau keluar gimana? Belum bisa nih. Di control C aja. Terus setelah itu di dari comment. Nah perintah itu nggak cuma satu perintah aja. Maksudnya bisa ada parameternya. Kayak ps itu bisa ada parameternya. Core S kayak gitu. Bisa juga. Cal ini kan nggak ada parameternya nih. Parameternya kosong. Bisa juga ada parameternya. Dipisahkan dengan spasi. Misalnya kalender bulan 7 tahun 2020. Nah ini parameternya 2. Untuk supaya kita bisa tahu parameternya berapa. Jadi dipecah per kata. Ini tadi control C. String-nya tadi. Split. Forge. Comment. Kita terkata tampung di variable baru. Ini argumen. Terus kita lanjutkan dikit. Jika perintahnya exit maka break. Break dari looping. Jadi keluar dari looping maka dia akan return. Jadi udah selesai programnya. Jadi dicek. Jika RGS 0. Setelah dipecah. Itu kan jadi array. Array kata. Simpanya di sini. Kita ambil yang perintahnya. Yaitu array. Index ke 0. Cuma dengan exit. Maka break. Oh iya kalau DC gak bisa kayak gini ya. Bandingin dengan string. Harus pakai fungsi strcmp. Di string pertama. String kedua. Terus kalau sama. Itu sama dengan 0. Kita cek dulu. Test. Ini cuma baca aja. Masih belum di. Exit. Jadi kalau exit. Sudah. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Gak ada. Oke. Jadi yang split word. Ini nanti split dari comment. Jadi RGS 0. RGS 1. Dan seterusnya. Bisa dicobain pakai. Misalnya buat ngecek ya. Jadi udah kita split. Kita cek isinya. Diprint aja nih. Jadi i nya 0. Kemudian sampai. Sampai dia 0. 0 berarti udah gak usah diprint lagi. Terus i plus plus. Puts. RGS ke i. Ini buat ngecek aja nih. Misalnya tadi. Kalender. 7. 20. 20. Eh. Udah saya. Kompil ulang belum nih. 20-20. Eh. Gak ada. Exit. Oh. Ini harusnya. Tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan 0. Maka loopingnya akan. Masih jalan. Setelah kondisi ini. Nah. Jadi ini RGS 0. Itu nama perintahnya. Kalender. RGS 1. RGS 1. 7. Terus RGS 2. Argumen kedua. 2020. Argumen ketiga 0. Maka loopingnya berhenti. Exit. Nah ini yang RGS 0. Jadi yang split words. Itu memecah. Comment per. Atah. Ini buat ngecek aja nih. Ya. Comment ke. Terus. Ya udah diteruskan aja. Kalau perintahnya CD. Maka ganti directory. Ini pakai fungsi CHdir. Coba. Ceman CHdir. Ini. Di change directory CHdir. Kemudian pathnya. Jadi pathnya itu di RGS 1. Argumen berikutnya. Jadi sama kayak gini. If strcmp RGS 0. CD. Sama dengan 0. Maka ganti directory dulu. CHdir. RGS 1. Terus continue. Continue itu berarti. Yang bawahnya dilewat. Dia. Looping ke atas. Continue. Terus. Ini yang kalau sudah. Kalau perintahnya bukan exit. Bukan CD. Change directory. Maka bikin proses charge disini. Jadi for. Kemudian kalau fornya. Hasilnya adalah. Return value nya 0. Maka akan dia charge. Maka exec. Kemudian ini pakai. Perintahnya exec. VP. Ini RGS. 0. Nama prosesnya. Terus parameternya ada di RGS semua. Ini bantuannya nih. Terus setiap pesan error. P error. Fungsi ini. Terus string error nya mau diisi apa. P error. Yang biasanya. Isi aja nama prosesnya nih. Terus. Exit. Jadi exit main 1 itu menandakan kalau charge nya gagal. Jangan lupa exit nya. Terus yang ganti directory tadi pakai. Perintah fungsi C hadir. G S 1. Tuket nya. Oke itu aja. Silahkan dilanjutkan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan disini. Saya masih disini sampai jam 5 ya. Nanti kalau udah lewat jam 5. Lewat WA aja. Oke sampai sini aja. Silahkan dilanjut. Untuk test case nya. Nanti pakai yang di LMS nih. Sudah saya buat test case nya. Terus. Ya udah itu aja. Ada pertanyaan sampai sini. Untuk tugasnya. Secara singkat. Nanti saya. Ini aja. Saya kirim link rekamannya ya. Ini kan udah direkam nih. Nanti saya kirim link rekamannya ke WA. Silahkan dikerjakan tugasnya. Penjelasannya sampai sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhi. Terima kasih.